Masih bersama saya Mahmudi Prasetya di channel youtube otomotif.net Masih berada di Balai Lelang Karedi Passenger udah kita lihat Kalau truk belum ya, nanti kita lihat truknya Nah saat ini kita mau cek untuk mobil pickup termasuk double cabin kayak gini Nah double cabin sekarang masuk itu lumayan banyak Mobil dari bekas pemakaian X Jalan Tol Jadi operasional Jalan Tol Jadi berapa bulan mungkin, eh tau berapa tahun gitu mungkin ya Habis langsung di lelang Dan penyegaran ganti unit yang baru lagi Lumayan masuk Tapi yang udah di lelang ini tahun 2019 ya kita ambil contoh nih 2019 pajak hidup Maret 2025 145 belum terjual Tapi platnya BG ya Platnya BG Terus di sebelahnya itu Dayatsu Grand Max dengan harga di angka 75 juta Itu versi ACPS Terus ada lagi L300 Cuman di angka 100 juta lebih dikit Di belakang sana Pokoknya kita lihat aja lah ya Bantu share, subscribe, tongkrongin di channel youtube otomotif.net Yuk kita cek semuanya Mas bro, saat ini kita masih berada di Balai Lelangka Tadi truk udah kita lihat Passenger juga udah kita lihat Nah ini sekarang kita lihat Pack up-pack up sama double cabin Pokoknya yang jenis pack up ya Kita lihat Kayaknya pack up gak terlalu banyak Tapi tetep kita lihat ya satu per satu Sekaligus kita update Pack up-pack up yang lain Barangkali teman-teman nanti minat Untuk di minggu depan Terkadang keluar ya untuk minggu depan Jadi kita lihat sekarang yang fokus Yang ada harganya nanti Begitu ada harganya kita Kita bacain, kita tengokin ke teman-teman Kalau gak ada harganya berarti ya Di minggu depan Nah pertama kali kita lihat yang Mitsubishi L300 Yang tahun 2017 ini Jadi Untuk keterangan STNK gak ada Dari kemarin dia masih belum turun Bertahan di angka 94 juta 94 juta Jadi perlu teman-teman ketahui ya Ini dulu pertama nyampe unitnya mulus nih Karena kehujanan, kepanasan Jadi kayak gini Di angka 94 juta Kita wajib Cetak STNK ya Sama mungkin pajak Karena pajaknya itu mati Kayaknya tahun 2022 Berarti dia Ganti plat Untuk platnya bagus loh 8868 TT Wih tukar tambah nih Cantik Platnya 8868 TT Interior Standaran ya Jok cuman perlu di Perbarui Perlu di Cover ya Agar lebih bagus Kalau Kepala masih oke Door trim Sebagian body sih Ada ya Sebagian agak Barat-barat dikit Kayak gini Dan ini Sudah di Kerangkeng kayak gini Pak Bos Ada lapis Plat bordes Itu tinggal cat aja ya Itu di cat Sudah keren Digosok lah Digosok Dicat pakai Kawat Gerinda pakai kawat ya Gerinda kawat Udah bersih lagi nih Karena Euro 2 Euro 2 ini Agak Bagus Peminatnya Nih Rawat pun Gak terlalu banyak ya Bahan serep Ada Sekalipun dia halus Pasti ada Untuk kelengkapan Cukuplah ini lengkap ya Dengan ditambahnya Kerangkeng ini Tahun 2017 Harganya 94 500 Kerangan minus STNK Tidak ada Dan untuk Body Hampir kita bilang Masih layak Dipakai Ya Next Kita ke Yang lainnya Ini Suzuki Cherry Ini untuk tahunnya Tahun 2023 Tapi ini belum lelang Ya Warna hitam Cherry Sudah new Pelaknya racing Yang depan Sebelah kiri Yang belakang Pelak biasa Masian Kita next Karena harga belum keluar Terus Mega Cherry Atau Ada yang menyebutnya APV Packup Ini tahunnya 2012 Ya Harganya Ngelipat Ngelipat Gini sih Harga 27 juta Ya 27 juta Untuk pajaknya April 2023 Tahunnya 2012 Tuh Harga 27 juta Cherry Pickup Tahun 2012 Ini kondisi Kayak gini Ini kayaknya Pernah Pakai Winch Itu langsir Plat BM CT berarti Kerinci Plat BM Kerinci Pelolawan Ini unitnya Kayak gini Kalau Minat Cuman Ini katanya Kemarin Habis minyaknya Interior Masih Hori Minus Retak Kaca Tapi Kalau Untuk Dilokasi Sudah Bisa Kalau Perlu Dibelikan Laba Yang Perdepan Supaya Ini Atau Dibelikan Winch Bagus Kalau Mau Dipasang Winch Yang Ini Belum Terus Ada Cherry Disini Dengan Harga 65 Juta Tahun 2019 Ini Yang Cherry Pickup Yang ACPS Enggak Versi Biasa Ini Masih Lumayan Bersih 65 Juta Pajak September 2024 Gimana Melenyok Ngarep Mas Ya Ini Agak Fat Sedikit Tapi Gampang Tinggal Disorong Dari Dalam Terus Dirapiin Lagi Beres Seperti Itu Bodinya Kayak Rumpo Tak Sendir Terus Kita Lanjut Lagi Enggak Dililang Pun Kita Spill Kita Update Sekaligus Ini Yang Plat BG Kemarin 70 Juta Sekarang Berapa Coba Harga 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 Tidak Turun Ya Tetap Harga 70 Juta Tahun 2021 Pajak Februari 2024 Bukan Yang ACPS Tapi Ini Agak Bagus Bodinya 70 Juta Bodi Belakang Agak Bagus Kalau Yang Itu Bagus Itu Sudah Dilapis Plat Yang Putih Bagus Plat Palembang 70 Juta Tahun 2021 Pemakaian 2022 Sebelahnya L300 Euro 2 Ini Kayaknya Tahun 2016 Cuman Saya Belum Lelang Kita Next Kita Cari Yang Sudah Lelang Pickup Ya Ini Depan Kita Ini Bekas HK Jadi Ini Bakal Lelang Di Minggu Depan Tahun 2019 Rata Rata Ya Yang Lagi Cari Triton Boleh Dipantengin Nanti Bakal Kita Buatkan Video Shot Nih Packup Disini Mitsubishi L300 115 Juta Tahun 2023 Pajak Oktober 2024 Plat Masih Profit Minus Lampu Yang Gak Original Lagi Ini Satu Set Lampu Kiri Kanan Sama Cover Cover Nya Udah Gak Ori Ya Kayak Ininya Udah Gak Ori Lagi Kiri Kanan Itu Masih Ori Yang Udah Lelang Ini Pajak Masih Hidup Satu Bulan Lagi Tahun 2023 Berarti Euronya Euro 4 Ini L300 Sudah Dilelang Pak Bos Oke Terus 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 Disini Yang Triton Triton Itu baru Masuk Ada Triton Triton Ada Innova Ribbon Versi Solar Juga Ada Tapi Untuk Di jalan Tol Ini Hampir Rata-rata Warna Putih Pajiru Pajiru Triton Nih Tahun 2019 Kayaknya Pajiru Ini Grand Mag Belum Lelang Ini Versi 1,5 Itu ada Grand Mag Pack Lelang 1,3 Dan ada Cherry Juga Belum Lelang Yuk Kita ke depan Yuk Ada Nggak Pack Di depan Yang Sudah Ditemper Harganya Untuk Saat Ini Sekaligus Kita Update Baru Masuk Sekitar Ada 20 Um Berdekati 30 unit Dari Utama Karya Perusahaan UMN Termasuk LLC Berarti Kalau LLC Yang Pakai Mungkin Boss Besar Land Cruiser V8 Tahun 2012 Kalau Nggak Salah Ini Ini Baru Masuk Pasti Dilang Karena Bareng Sama Triton Triton Itu Sama Pajiru Pajiru Banyak Pajirunya Pak Bos Termasuk Triton Ini Untuk Land Cruiser V8 4x4 Ini Triton Sebagian Ada Di Belakang Sana Tadi Packup Packup Ini Ada Cherry Berapa Harga Cherry 60 Juta Tahun 2018 Pajak September 2024 Satu Bulan Lagi Pajaknya Pak Bos Ini Cherry 2018 Terus Ini Mitsubishi L300 Yuh Rupanya Genah Genah A60 Juta Tahunnya 2022 Berarti Euro 4 Pajak Oktober 2023 Ini Triton Ini Triton Baru Masuk Ini Grand Mag Nah Ini Ada Triton Sama Innova Ribbon Terus Ada Pajiru Sport Ini Yang Baru Baru Masuk Ya Semuanya Solar Ribbon Nya Juga Versi Solar Ya Ada Orang Mau Jual Pickup Pickup Udah Gak Banyak Pickup Kayaknya Pak Bro Ya Mobil Pickup Gak Banyak Yang Dilelang Hari Ini Tapi Triton Lumayan Banyak Belum Gak Bisa Lewat Aku Disini Mobil Wah Kayak Yang Ini Perak Anggu Ini Ada Ditempel Kertas Putih Berarti Sudah Elang Ya Dayatsu Grand Mag Ya 75 Juta Tahun 2018 Untuk Keterangan STNK Desember 2023 Pajaknya Ini ACPS Baknya Bergelombang Tuh Bekas Angkut Blondolan Gas Terus Triton Ini 145 Juta 2019 Plat BG Pajak April Maret 2025 145 Juta Rupiah Udah Mas Bro Packupnya Gak Ada Lagi Cuman Itu Doang Ya Oke Mas Bro Mungkin Cuman Itu Aja Packupnya Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Saya tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Otomotif Selalu